Halo, balik lagi di bangunrumah.id Kali ini kita ada di sebuah project perumahan Jadi ada bangunan dua lantai Dimana untuk tujuh unit sudah memasangkan bata Dan tujuh unit ini akan persiapan cor Jadi ini sekarang kita ada di tujuh unit yang sekarang pekerjaan per cap dan tay beam Jadi rekan-rekanan teman-teman bisa lihat ya Di sini ada pekerjaan struktur bawah Jadi meliputi pelcap, tay beam, dan kolom Jadi kita untuk starter bar kolom kita siapkan Ini berarti sedikit dipadatin lah ya Di sirem dipadatin juga ya Di sirem dipadatin Kita pakai besi 13 Dan sekarang itu pakai atas tiruknya kita pakai besi 8 Sementara untuk kerjaannya sedang proses perakitan besi Dan aplikasi juga Tapi untuk pengecaraan kita rencanakan di minggu depan Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan itu silahkan komen aja di bawah Untuk pipa-pipa kita siapkan di awal Jadi buat teman-teman yang mau Kan mungkin rumah juga udah paham Perhatikan instalasinya Kita juga udah Dicek kemulian pipanya Spesifikasi pipa Serta titik-titik pipanya juga harus Sesuai dengan yang Yang benar Kita pakai pipa yang bermerek Seperti Rucika dan speknya ya AW atau D Teman-teman harus perhatikan Sesuaikan juga dengan budget Ya ini bisa dilihat ya teman-teman Ini Pembesiannya Besinya itu benar-benar kita pakai besi 13 Yang bukan banci Jadi kita cek Setiap ada Kedatangan besi Kita lakukan pengecekan Ya ini contoh dari Dan disitu ada pancang ya Jadi Sebelumnya kita ada pancang di bagian Bawahnya ada Pendasi pancang Kita udah potong dan Ingat Kalau motong pancang itu harus disisakan Kepala pancangnya Jadi itu Benar-benar perkuatan Atau penyaluran Beban itu disitu Jadi jangan sampai Dipotong habis Cuma sisa starter baru dari pancang Ini ada Ya ini besi 13 ya teman-teman Besi 13 nya kita Ada 8 Ada 8 Ada yang 6 Jadi tergantung dari gambar kerja yang ada Detailingnya seperti ini Jadi kita pakai benang juga Untuk bikin Lurus Antara satu unit dan unit lain Jadi sebelumnya kita udah pakai surveyor Di ujung dan ujung Cuma untuk Menentukan kelurusannya Kita pakai benang Seperti ini Jadi ini udah mantap sekali teman-teman Oke selanjutnya kita coba cek Untuk 7 unit yang sebelumnya Yang sudah Pengecoran plat lantai Jadi Sekarang ada pekerjaan Pemasangan bata Jadi ini udah Hampir 1,2 meter Ini saatnya mulai dicor-cor kolomnya ya Jadi jangan terlalu tinggi Pasangan batanya Dan jangan lupa kita pakai benang juga ya teman-teman Biar lurus Dan tidak belok-belok Oke Untuk pipa juga dipasang ini Kawat Agar tidak retak Jadi ini Proses ini mulai Perakitan Begisting ini Jadi disini kita Ada project baru ya Jadi ada sekitar 14 unit 13 unit 14 unit 14 unit 7 unit 7 unit Dalam proses Pemasangan bata Udah naik Dan 7 unit Struktur bawah Ini beruntun ya teman-teman Jadi kita sequence nya 7 unit 7 unit Jadi setiap unit Diisi orang 2 sampai 3 orang 2 orang cukup lah Kita pakai bata merah Bata lokal Kalau pakai bata merah Itu lebih Punya Karakteristik struktural Sendiri Jadi Lebih secure Nah ini Tadi yang saya bilang Sudah mulai Terima kasih